assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat jamur kali ini channel mailele akan membahas tentang backlog yang bilang bilang ya kenapa bisa bilang kita cari penyebabnya dan kita cari solusinya Oke Backlog belang itu biasanya terjadi di musim penghujan kalau musim kemarau itu hampir jarang masalahnya ini apa ya ini berasal dari serbuk ya sebenarnya dari serbuk kayu yang diri kita kita beli atau kita ambil dari tempat penggerajian kayu itu kan biasanya itu kan di ya serbunya ditaruh di luar enggak ada ruangan khusus untuk serbuk kayunya Hai biasanya juga di penggerajian yang masih kecil itu kan jadi untuk misalkan untuk satu satu truk atau satu apa ini satu L300 butuh berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk untuk setop serbuknya nah ini yang menyebabkan serbuk ini rusak ini yang bagian paling bawah biasanya kan gunungan gunungan gitu kan kalau kalau musim hujan kehujanan kena air paling bawah itu yang cepat rusak Hai kalau sudah rusak atau iya biasanya membusuk warnanya berubah hitam berubah coklat gitu kan pokoknya iya wis elek lah pokoknya aku bisa menyebabkan begini Hai ini bukan solar ya atau Holy nggak mungkin solar kayak gini kalau solar tuh meling-meling atau posisi kalau solar itu disetim Hai ia akan menguap keluar bersama uap jadi enggak mungkin di dalam itu jarang lah Hai kalau begini ini sebenarnya ini jamur jamur liar Hai ini jamur liar yang sering disebut mucor atau apa ini buta irang itu loh yang biasanya keluar kayak debu hitam ya ini ini orangnya ini kalau kita bedah besok itu sudah-sudah keluar nih jamurnya Hai ini bukan solar ya Hai jadi jangan di kambing hitamkan solar solarnya ini emang berapa banyak sih buat ditumpah-tumpahin di serbuk kayu Hai maaf ya segera repotnya tangan satu hai 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 melangkan Hai perhatikan baik-baik ya ini serbuknya yang rusak Hai padahal ya kemarin sudah diaya Hai masih aja kecolongan apalagi yang enggak diaya ini serbuk yang rusak bukan solar atau oli Hai setunya yang rusak yang rusak biasanya itu di bagian bawah dari tumpukan tumpukan gergajian di tempat penggerjian Hai nah kalau kalau kita ngambil sendiri sih kita bisa milih kita bisa milih serbuk yang bagus untuk kita jadikan backlog tapi kalau nggak bisa milih ya udah solusinya ya kita apa ini harus sortir sebelum pengadukan seperti kemarin video yang video pengadukan itu kan kita sortir dulu kalau ada yang menggumpal hitam atau yes pokoknya enggak 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 warnanya enggak seperti serbuk yang fresh lah itu kalau bisa kita sisihkan kau jika langsung dituang jangan di ikut ngaduk ya nanti bisa rusak seperti ini ini padahal ke kemarin ya sudah disortir sudah diaya tetep aja masih bisa lolos ya namanya usahakan enggak enggak mungkin bisa 100% enggak mungkin ini ya bisa sih penuh bisa penuh juga meselumnya bisa penuh bisa penuh cuman lama kalaupun penuh belum belum tentu juga jadi backlog yang baik tuh lihat kan miselumnya itu hanya memakan yang dia suka saja ini miselium ini media yang enggak bisa dilewati miselium atau enggak bisa dicerna oleh miselium jadi sebenarnya dia merambat itu hanya pinggir saja disini itu hanya merambat pinggir lapisan pinggir lapisan luar yang dalam itu enggak enggak merambat nah ini kalau kita rawat atau masukkan ke kumbung di kemudian hari saat dia waktu tumbuh mau tumbuh jamur tapi enggak akan tumbuh jamur malah akan menjadi terjadi pembusukan di area media yang tidak dirambati miselium miseliumnya hanya di luar enggak sampai dalam enggak sampai dalam di luar saja enggak bisa ke dalam warna di dalam ini sudah ada miselium jamur liar jadi untuk miselium jamur tiram sendiri ini ya corok pasukan ini ya gelutan ya perang-perangan kalau banyak yang miselium liar ya otomatis tiramnya akan kalah kalau apa ini miseliumnya tiram yang banyak miselium liarnya yang sedikit kemungkinan besar bisa menang tiramnya nah kalau sudah terjadi pembusukan dari dalam dari dalam ya nanti miselium yang yang di luar ini bagian luar ini pun juga akan bisa mati sebab ini terjadi pembusukan disini tiram itu miselium tiram itu tidak mau media yang membusuk akhirnya dia akan mati pelan-pelan seperti kasusnya backlog miselium yang menghilang atau backlog kembali coklat sama ya ini salah satu juga bisa menyebabkan miselium hilang ya serbuk yang kurang bagus maka diusahakan kalau mau beli serbuk di cek kembali serbuknya ini bagaimana ditanya lah gak apa-apa wang kita beli pakai uang kan ditanya sama yang menjual serbuk serbuknya bagus enggak pak jenisnya kayu apa terus kalau perlu di cek biar enggak apa dikatakan kita membeli kucing dalam karung karena apa ya kita membeli pakai uang terus kita membeli serbuk itu ya bukan cuma sekedar membeli terus dibuang kan bukan tapi kan kita olah jadi backlog supaya jadi jamur kan gitu itu 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 solusi pencegahnya ya untuk kalau sudah apa ini serbunya sudah dikirim terus kita dapatkan yang seperti itu ya biasanya saya sendiri sih enggak enggak saya pakai berapa karung gitu ada ada lima atau ada dua saya apa ini bongkar kok ada yaudah kita masukin karung lagi enggak usah dipakai kalau presentasinya rusak semua kalau sedikit sih ya cukup diayak sambil disortir mungkin itu masih bisa untuk diproses jadi bedoh kalau buahnya satu karung misalkan gitu menghitam menghitam hitamnya itu seperti ini ya ini kan seperti ini harus dibuang ya daripada nanti rugi backlog ini saya kalau kena kurang lebih ada 100 backlog kalau enggak salah satu pengaduan kena 100 backlog padahal ya sebelumnya aman dan sesudahnya juga aman nah ini tas pengaduan yang ini kena ini kan menghitam serbunya nah ini biasanya terjadi juga di produsen backlog yang masih skala kecil seperti saya ini kan skala kecil karena kita biasanya ini dapat serbu mungkin dari tempat pengambilan serbu ini sudah berapa minggu dua minggu atau berapa hari gitu kan terus dikirim ke tempat kita terus kitanya juga produksinya kurang kenceng mungkin seminggu dapat berapa ratus log atau berapa jadi serbu ini juga simpanan di tempat kita lama nah ini kalau jarak penyimpanan kita ini lama di tempat kita sendiri ini juga berkemungkinan ini akan berkembang biar menjalar ke temen-temennya juga ini biasanya terjadi seperti ini soalnya dulu ada yang main ke rumah tanya mas ini kenapa backlog saya kok tidak jalan semua dibawa backlognya kesini saya tanya kembali pak serbuk kayunya ini sudah berumur berapa bulan 6 bulan pak ya betul kok bisa mas ya seperti inilah kalau serbuk yang apa terlalu lama kita simpan efeknya akan seperti blang-blang ini dia nggak akan penuh bahkan bisa mati bisa mati membusuk nggak nggak mungkin ya keluar jamurnya sih yang dari sini cuman yang belakang nggak nggak keluar ya solusinya ya yang serbuk setok lama itu buang kita cari yang baru yang fresh kalau perlu loh kita cari sendiri misalkan misalkan dekat lah ya kalau nggak dekat atau ya kita cari informasi player serbuk yang bener-bener amanah barangnya bagus ini walaupun mahal pun nggak masalah yang penting produksi backlog kita cenderung baik daripada murah terus akhirnya bilang-bilang semua yang rugi ya kita sendiri ini mungkin sedikit berbagi pengalaman saja bukan berbagi ilmu saya tidak punya ilmu cuma pengalaman mungkin bermanfaat hanya itu saja sih kalau saya ya pintar ya nggak pintar amat tapi ya nggak goblok-goblok amat sih jadi hanya banyak berbagi pengalaman biar kita semua yang melihat video ini terutama pembudidaya jamur terutama juga yang bikin backlog biar paham permasalahan backlog tidak hanya sekedar mengaduk bungkus steam bibit jadi nggak begitu itu namanya ya nggak mau belajar orang kemarin serbunya ini jadi serbunya ini jadi kok ini nggak jadi itu kan lagu lama sih setiap bikin backlog setiap pengaduan itu harus kita harus teliti harus belajar dan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pengaduan ini penting kan disitu itu bukan masalah tidak bisa seperti itu bikin backlog harus teliti fokus yang diteliti saja masih kecolongan apalagi yang kita awur-awuran mungkin bisa cepat gulung tikar nanti oke ya mungkin segitu dulu video kali ini bikin sampah malah ini bikin sampah besok dibuang jangan lupa subscribe ya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh